Dari koneksi dosen ke dunia profesional, juga pembantu saya bekerja di Uruguay. Saya belajar dari arsitektur UPH, saya harus membimbing setiap mahasiswa agar ia dapat mewujudkan ide murninya, bukan menuntut mahasiswa sejalan dengan pikiran dosennya. Menurut saya, para dosen arsitektur UPH adalah mediator yang sangat baik, karena mereka dapat menemukan cara untuk mematangkan setiap ide yang diusung oleh mahasiswa. Pelajaran yang saya rasakan tersebut, kini saya praktekkan kepada mahasiswa-mahasiswa saya di Menadong. Kuliah arsitektur di UPH membuka perspektif baru bagi saya dalam melihat bangunan, desain, dan produk. Di sini saya belajar bahwa terkadang desain atau produk arsitektur terbaik pun tidak akan nampak kualitasnya atau potensinya apabila tidak disampaikan dengan narasi atau alur cerita yang baik. Dosen di UPH mengajarkan saya untuk mendesain berdasarkan konsep, intensi, dan fungsi yang terarah. Pelajaran berharga tersebut, kini dapat saya terapkan pada profesi saya sebagai housing developer. Kini saya dapat mempresentasikan setiap intensi dan konsep dari produk yang saya jual terhadap konsumen saya secara lebih baik dan terukur. Kesan yang saya dapatkan dalam kuliah arsitektur di UPH adalah para dosen ini berperan sebagai mentor yang mempersiapkan kita untuk masuk ke dalam dunia kerja. Jadi salah satu contohnya adalah di saat kita asistensi, para dosen itu lebih cenderung mengajak kita untuk berdebat di mana kita bisa five-four-hour design dan juga bagaimana kita bisa bertukar pikiran. UPH Arsitektur memberikan saya kebebasan dalam mengeksplorasi arsitektur. Hal ini membuat saya melihat arsitektur lebih dari sekedar design dan bangunan yang memiliki fungsi. Saya banyak menerapkan apa yang saya dapatkan di UPH Arsitektur ketika saya melanjutkan studi saya di bidang sumberupa. Hal ini juga berpengaruh dalam karir saya sebagai seniman dalam proses berkesentian yang selalu bersimbang dengan kemampuan. Belajar arsitektur adalah belajar untuk memiliki mental membangun. Dengan semangat eksploratif, dengan tujuan untuk berdampak pada lingkungan. Terima kasih telah menonton!